Halo, sesuai dengan judul video ini, aku mau cobain Xiaomi Aku beli seluruh variannya, mulai ayam keju pedas, kari keju ayam pedas, dan yang terakhir adalah rasa ayam pedas Mungkin beberapa dari kalian udah tau ya sama cuang kiyami atau Xiaomi, karena ini pernah viral di TikTok Katanya ini jajanan di kereta api, tapi Alhamdulillah aku nemu ini di Shopee Dia ada berbagai macam ukuran cup ya, ada yang kecil sama ada yang gede Ini aku beli yang paket bundling, 3 rasa, harganya sekitar Rp60.000an Kalau kalian mau beli, ntar aku taro linknya di description box, oke? Nah ini cupnya ya guys, kayak cup pada umumnya Disini ada komposisi, informasi, dan juga informasi pembuatan cuang kiyaminya Dan ini meteran, ini yang angka empatnya di bold, mungkin ini untuk ukuran airnya kali Oke langsung aja, aku gak sabar pengen cobain di antara ketiga varian ini mana favorit aku Jadi kalian harus tonton sampe abis, oke? Disini gak dikasih tau berapa ukuran airnya, mungkin ukuran airnya sampe di nomor 4 deh Uh, aromanya Aku denger-dengar orang tuh kebanyakan suka varian ayam keju pedas Wish, aromanya enak-enak banget guys Ini inside-nya ya Untuk rasa kari ayam, yang pasti ada bumbu Apa ya ini ya, aku gak tau deh Dikasih kayak gini Aku gak tau, tapi aromanya enak banget kayak rempah-rempah Sama bumbu-bumbu kari kayaknya Ini ada cuangki dan ternyata ada bihunnya Tuh, cuangkinya ada 5 biji Dan ini apa, gak tau bulet mungkin cuangki juga kayaknya Kayaknya ya Kalau yang rasa ayam, keju pedas Oh, kayaknya Oke, ini isinya sama semua guys Jadi kita langsung aja lah ya Kita kasih air panas Karena jujur aku udah gak sabar lagi Ini bihunnya keras ya Wow, 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 wow Ini jadi berantaman dong Oke Oh lala Bentuknya mirip basreng, tapi bukan basreng Moment of truth Ini air panas Aduh, bismillah Wow, wow, wow Airnya sampai 4 Oke, udah 4 belum ya Sini berarti Oke, enough Ouch, ouch, ouch Aku tutup dulu Biar dia mengembun Bukan mengembun sih Biar kedap Oke, ini aku mau cobain Ayam keju pedas Aku aduk dulu Tuh, ini warnanya guys Putih-putih Tapi Kelihatan ada serbuk-serbuk Cabai gitu Aku tuh penasaran Tadi yang kayak basreng Itu apa sih sebetulnya Hmm Kerupuk kayaknya ya Kuahnya pedas Agak creamy-creamy gitu Pedasnya langsung nusuk Enak kuahnya Oke, ada rasa keju-kejunya dikit gitu Rasa cuangki-nya Kayak cuangki pada umumnya aja Tapi dia agak padat gitu loh Nggak Nggak kopong Habis Lanjut ke varian Rasa ayam pedas Aramanya gurih ya Dia warnanya merah ya Ini warna kuahnya merah guys Kuah Pedas, gurih, adahin Rasa ayamnya gitu Kenapa yang bulat-bulatnya ini kayak Lama banget lembutnya Dari tadi aku belum bisa nyobain Soalnya pada keras semua Cobainya langsung satu hab aja Lanjut ke varian terakhir Ini rasa Kari ayam pedas Sesuai namanya ya Dia warna kuning Kita aduk dulu Wow, aromanya Aroma kari Pedas Beneran rasa kari Rempah-rempahnya juga terasa Sedap banget, enak Sesuai nama Kari ayam pedas Bumbu karinya enak banget Kalau menurut aku ya Kenapa celonki bulatnya Susah banget Kembutnya Padahal udah lama direndamnya Pakai air yang super panas lagi Ini varian favorit aku Oke Ini aku kepedesan Aku udah nyobain seluruh varian Cheong Mi Ini kan Labelnya pedas-pedas semua nih Untuk pedasnya Kalau di lidah aku Pedas Banget Tapi pedasnya tuh Di lidah Sama tenggorokan Tapi gak sampe Buat perut aku Jadi Panas dan pedas Kira-kira kalian udah pernah nyobain Cheong Mi belum? Kalau udah Kasih tau aku Favorit Cheong Mi kalian Yang mana? Oke? Oke guys Videonya sampe sini dulu Kira-kira kalian ada ide gak? Aku perlu nyobain apa Untuk video selanjutnya Comment ya Makasih yang udah nonton Video ini dari awal Sampai akhir Semoga Kalian suka videonya Dan video ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua See you on my next video Dadah